Ambungakol dengan hidroponik. Kembangkol merupakan salah satu jenis sayuran yang paling diminati dan disukai oleh berbagai kalangan. Sayuran ini memiliki bentuk yang mirip dengan sayuran brokoli. Namun, keduanya berbeda dapat dilihat dari warna kembangkol adalah putih sedangkan brokoli berwarna hijau. Selain itu juga kandungan gizi antara brokoli dan kembangkol juga berbeda. Meskipun begitu dip saran sendiri harga brokoli relatif lebih mahal ketimbang kembangkol. Hal ini karena banyak petani yang lebih memilih membudidayakan kembangkol ketimbang brokoli. Penyebabnya tidak lain adalah karena permintaan pasar terhadap kembangkol relatif lebih tinggi. Ketimbang brokoli. Sehingga inilah yang menyebabkan mengapa kembangkol lebih banyak ditanam ketimbang brokoli. Hidroponik merupakan salah satu jenis teknik budidaya tanaman yang tidak menggunakan media tanam. Teknik ini sangat cocok digunakan bagi Anda yang tinggal di perumahan atau gedung apartemen dengan lahan terbuka yang terbatas. Menanam kembangkol secara hidroponik merupakan pilihan paling tepat untuk mendapatkan hasil panen yang optimal. Menanam bunga kol dengan hidroponik menggunakan media arang sekam. Selain itu juga, kembangkol yang dihasilkan juga memiliki kualitas yang lebih baik. Jika dibandingkan yang ditanam di lahan, menanam bunga kol secara hidroponik juga bisa Anda lakukan sendiri karena tidak jauh berbeda dengan cara menanam sayuran daun lainnya. Jika Anda ingin mencobanya, berikut 6 cara menanam bunga kol dengan hidroponik menggunakan media arang sekam. 1. Menyiapkan benih tanaman kembangkol Seperti pada cara budidaya wortel dalam polybag, Hal pertama dalam menanam bunga kol dengan hidroponik yang harus Anda siapkan tentu saja adalah benih tanaman. Benih tanaman yang berkualitas akan bisa memberikan hasil panen yang baik juga. Untuk mendapatkan benih bunga kol hidroponik, pilih yang telah terpercaya, dan tentu saja Anda harus memilih benih yang telah bersertifikat. Selain itu, hal penting yang harus Anda perhatikan adalah masak ada luar sabene. Oleh sebab itu, tanyakan informasi sedetail mungkin tentang benih yang akan Anda beli. Biasanya benih yang dijual langsung bisa disemai tanpa harus diberi perlakuan lagi. Anda hanya perlu menyimpan benih di tempat yang sejuk dan terhindar dari cahaya matahari langsung. Hal ini untuk menjaga kualitas benih dan daya tumbuh kecambah agar tetap baik. 2. Menyemai benih Setelah benih siap, Maka tahap selanjutnya adalah menyemai benih tanaman kembang kol seperti cara menanam selada hidroponik. Untuk menyemai benih, Anda bisa melakukannya dengan langkah-langkah seperti di bawah ini. Keluarkan benih dari dalam pembungkus, kemudian rendam benih selama semalam. Setelah itu, pisahkan benih yang mengambang dan buang. Pilih benih yang tenggelam di bawah permukaan air. Untuk media semai Anda bisa menggunakan rockwool. Sebelum digunakan sebaiknya rendam rockwool di dalam air kemudian, potong rockwool dengan ukuran 2 x 2 cm. Tata dalam wadah nampan, kemudian buat lubang tanam sedala 0,5 cm pada setiap potongan rockwool. Selanjutnya Anda dapat menanamkan benih ke dalam media rockwool. Setelah ditanam letakkan di tempat yang sejuk dan gelap. Atau Anda bisa menutupnya menggunakan kain gelap. Setelah 3-4 hari biasanya benih akan pacah dan mulai berkecambah buka kain penutup dan keluarkan. Benih ke ruang terbuka. Jika ada benih yang tidak menunjukkan payah kecambahan sebaiknya buang dan ganti dengan yang baru. Jika media rockwool mulai kering, maka siram media dengan menggunakan air dalam hanspire secukupnya. Setelah 2 minggu maka tanaman dapat dipindahkan ke media pembesaran. 3. Menanam bibit secara hidroponik Setelah bibit ditumbuhi daun sejati sebanyak 3-4 buah maka bibit sudah harus dipindahkan ke media. Tanam yang lebih besar seperti pada cara menanam sawi hijau hidroponik. Untuk media tanam pembesaran Anda bisa menggunakan media arang sekam yang harganya lebih murah dan gampang didapatkan. Berikut tahapan pindah tanam ke media tanam hidroponik. Sebelumnya Anda harus menyiapkan tempat untuk wadah larutan nitrisi agar bisa diserap media tanam. Anda bisa menggunakan talang air sebagai wadah penampung polibak media tanam. Potong talang dengan ukuran yang telah disesuaikan. Isikan media arang sekam ke dalam polibak yang bagian bawahnya telah dilubangi. Isikan larutan nutrisi ke dalam talang yang telah disiapkan tadi. Kemudian masukkan polibak ke dalam talang yang telah berisi larutan nutrisi tadi. Setelah itu, keluarkan bibit tanaman dari ruangan. Kemudian buat lubang tanam dan tanam bibit beserta dengan media rockwallnya. Tutup lubang tanam menggunakan arang sekam hingga padat dan rata. Untuk tahap selanjutnya Anda harus melakukan pemeliharaan rutin agar tanaman dapat dipanen. Jadi, itulah cara menanam bunga kol dengan hidroponik menggunakan media arang sekam. 4. Perawatan dan pemeliharaan Perawatan dan pemeliharaan pada teknik menanam secara hidroponik lebih sederhana dibandingkan pada cara budidaya konvensional. Yang terpenting adalah tetap memperhatikan larutan nutrisi ABMIX untuk sayuran buah di dalam talang. Anda harus sering-sering mengisinya kembali dan jangan biarkan hingga habis. Anda juga tidak perlu melakukan penyiraman seperti juga pada cara menanam bayam hidroponik. Karena media akan menyerap air nutrisi dari dalam talang. Untuk hama dan penyakit Anda bisa mengendalikan jika gejala telah muncul. Jaga sanitasi lingkungan tetap bersih dan sehat agar hama dan penyakit tidak menyerang tanaman. 5. Panen Pada minggu kelima tanaman akan mulai menghasilkan bunga kol yang berukuran kecil. Tentu saja Anda dapat meningkatkan dosis larutan nutrisi untuk mempercepat buah membesar. Tunggu sekitar 2 minggu seperti cara menanam bit merah maka buah kol akan membesar dan siap. Dipanen Biasanya panen tidak bisa dilakukan serempak. Oleh karenanya pilih bunga kol yang telah berukuran cukup besar. Kemudian potong pada bagian pangkal buah. Sertakan beberapa helai daun. Letakkan hasil panen di tempat yang sejuk atau ruangan beraceh agar kesegarannya tetap terjaga. 6. Penanganan pasca panen Kegiatan pasca panen dilakukan untuk mempertahankan kualitas tanaman yang dipanen. Untuk bunga kol Anda harus membuang bagian yang busuk agar tidak menular ke bagian yang segar. Lakukan penyortiran buah. Untuk tanaman dengan ukuran besar Anda bisa menjualnya ke supermarket dan yang berukuran kecil. Kecil Anda bisa mengkonsumsinya sendiri atau menjualnya ke pasar tradisional. Untuk memperindah tampilan Anda juga bisa membungkusnya dengan plastik wrapping. Agar kesegaram dan kualitas buah tetap terjaga. Itulah 6 cara menanam bunga kol dengan hidroponik menggunakan media arang sekam. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bercocok tanam kini dapat dilakukan oleh siapapun. Bahkan Anda dengan keterbatasan lahan pun tetap dapat menanam dan menikmati sayuran yang segar dan menyehatkan. Keuntungan-keuntungan tersebut tentu hanya akan diperoleh dengan menanam tanaman secara hidroponik. Sebagai teknik pertanian baru tentunya hal ini tetap terus berkembang. Inilah 6 cara menanam bunga kol dengan hidroponik. Subscribe di Cipta Alami.